Oh satunya dilanjutkan jauh joket katal gue ayo joket Rene Rene Joket Rene Apa ikiwes dalani Kudu bisa kehilangan resnani Inilah solawat yang diring oleh Lede Munyo Ingin joget apa kesurupan Nabi koyong ini kok dibanding-banding ke Pada gondrongnya karusi Dawud Tapi lah yang ganteng aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilqail A'udhu billahi sami'il alimi minashantanir rajim Wa ma' arsalnaka illa rahmatan lil'alamin Allahumma salli wa sallim Mubarik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin Rabbi srohli sodri wa yasirli amri Wa hlul uqdata millisani yafkahu kauli amma ba'du Hadratal muhtaramin para masayem Para kiai, para habaib Tokoh agama, tokoh masyarakat Warohسبoh, binisepoh Takmir Masjid dan Musola yang saya muliakan Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya Dalam TN Ilpohri yang saya hormati Segenap panitia pengajian dalam rangka maulidun Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Desa Dasmu Minggirora kita Desa Dukuh Senepan Desa Dempel Kecamatan Kalibawang, Wonosobo yang saya banggakan Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat warga masyarakat Kalibawang Rahimakumullah Kok saya melihat mas-mas banser itu kesana Kok mendingan duduk biar enggak nutupi yang sana Yang perlu kalian tahu adalah mereka datang pengen melihat wajahku Tidak pengen melihat bokongmu Coba Kang Bangser lenggah mawan Beli bawang bakule perawan Perawane ayu bokonge lemu Hei orang Kalibawang yang cantik dan tampan Izinkan Gus Miptah mengucapkan I love you Silahkan duduk Kalau enggak mau hempet-hempetan di atas tenda masih kosong Segala puji bagi Allah Sore hari ini kita semuanya Diberikan kesempatan Untuk hadir di majlis yang mulia Saya meyakini acara ini acara baik Yang datang orang baik Tempatnya tempat yang baik Insya Allah Salah saya pengajian menghasilkan sesuatu yang baik Bapak Ibu yang saya muliakan Bagaimana acara ini tidak dikatakan Sebagai acara yang baik Al-Ikhtifal lil maulidi syari Perayaan Atas lahirnya seseorang yang paling mulia Dikatakan dalam kitab simtud duror Khairul bariyah nadroh ilaiha Manusia yang paling baik Dan yang paling enak untuk dipandang Saking baiknya acara ini Pengajian baru mulai sudah datang kopi Nanti orang papat Ayo ayo Dela rambutmu kayak ngapa Dela rambutnya Bodi beriman hati beriman Bodi atletis hati teletabis Kenapa harus ada kopi Minumlah kopi Karena hidup itu butuh ekspresi Bukan halusinasi Malah saya gak kan pola kue Ini ngomong Tambah homenah Ayo rini 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 Nah Bapak Ibu yang saya muliakan Apa kemuliaan yang ada di dalamnya Bapak Ibu Kenapa yang dikatakan Nabi paling tampan itu Nabi Yusuf Padahal Kalau dilihat secara utuh Ketampanan Nabi Yusuf Hanya 25% Dibandingkan ketampanan bagi Nabi Muhammad Jawabannya sederhana Kenapa Nabi yang dinisbatkan sebagai Nabi yang paling tampan Nabi Yusuf Karena ketampanan Nabi Yusuf bisa digambarkan Sementara ketampanan Nabi Muhammad tidak bisa digambarkan Ketampanan Nabi Yusuf bisa dilukiskan Sementara ketampanan Nabi Muhammad tidak bisa dilukiskan Sebanyak apapun kalimat yang menulis tentang akhlak fisik Nabi Muhammad Tidak akan mampu menggambarkan kemuliaan Nabi Muhammad Jangankan sudah menjadi Nabi Bapak Ibu Masih dalam kandungan ibunya Siti Aminah Perut Siti Aminah munawwaroh bersinar Kenapa menandakan di dalam perut Siti Aminah Ada zabang bayi Ada janin yang luar biasa Calon seorang Nabi Coba Ibu-ibu kali bawang Pas mateng coba dilihat Watengmu bersinar apa pateng dendeng Nabi Muhammad dalam kandungan Perutnya ibunya sudah bersinar Pada malam beliau dilahirkan Banyak bintang di langit yang berpindah Banyak galaksi yang kemudian berhamburan Demi apa menyongsong kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Makanya Bapak Ibu Kenapa kalau Anda melahirkan Itu disunahkan untuk membaca solawat Ketika tasmiah memberikan nama Disunahkan untuk memperbanyak membaca solawat Supaya apa? Mendapat keberkahan dari Nabi Muhammad Yang menjadi persoalan di kampung Dempel Ini kenyumun saya Lak bujuni lahiran Lek-lekan Mau wacak ke solawatan Apa Remy? Orang di wacak ke solawatan Malah Remy Anaknya jenengnya Muhammad Joker Padahal mohon maaf Allah berkenan menciptakan dunia Langit berikut isinya Hanya merupakan bagian kecil dari Nur Muhammad Sampai itulah yang kemudian dilakukan oleh Nabi Adam Ketika harus dikeluarkan dari surga Kemudian kembali ingin bertemu dengan istrinya Apa perbedaan suami sekarang dengan Nabi Adam bu? Perbedaannya satu Nabi Adam berpisah dengan istrinya dicari Suami sekarang belum berpisah sudah mencari lagi Betul bu? Laki-laki itu kalau istrinya empat Superman Istrinya tiga Gentleman Istrinya dua Powerman Istrinya satu Cemen Gus Mirtah yang mana? Cemen Kenapa saya tidak menikah lagi? Karena saya punya prinsip Wai para suami hargailah perasaan istrimu Kenapa? Sebesar apapun gajimu Tidak mampu membeli perasaan istrimu Betul bu? Santai pak Masih awal mereka kita muliakan Nanti menjelang sore mereka kita bantai pak Kalau dalam Al-Quran itu pak digambarkan Ada empat macam tipe keluarga Coba saya mau tanya sama ibu-ibu Kali Bawang Kira-kira anda pilih yang mana? Yang pertama Tipe keluarga Nabi Nuh Apa gambarannya? Suaminya Soleh Istrinya Nakal Yang kedua Tipe keluarga Fir'aun Suaminya Nakal Istrinya Solehah Yang ketiga Tipe keluarga Abu Lahab Suaminya Nakal Istrinya Nakal Yang keempat Tipe keluarga Ibrahim Suaminya Soleh Istrinya Solehah Pertanyaan saya untuk ibu-ibu Kali Bawang Anda pilih tipe keluarga yang mana? Nuh Abu Lahab Fir'aun Atau Ibrahim Ibrahim Subhanallah Dan anda tahu Ibrahim istrinya dua Mutara Allah ternyata kemudian mempertemukan Nabi Adam Dengan istrinya Siapa bu? Nama istri Nabi Adam Salah Bu Adam Gus Miftah Istrinya Bu Miftah Pak Lurah Istrinya Bulur Pak Carek Istrinya Burek Teman saya marah Lakinya namanya Budi Istrinya dipanggil Bubut Yang paling celaka Kalau lakinya namanya Ngadino Jangan pernah istrinya dipanggil Jeng Jengat Nuh Jengatmu siapa bro? Nur Salim Bu Juni jenengi? Ayo Ibu Nur kok repot Jengatmu menjijikan Jengatmu 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 Nur itu artinya cahaya Salim itu selamat Cahaya yang penuh keselamatan Pekerjaannya yang boleh berkat selamatan Akhirnya apa? Setelah 300 tahun Nabi Adam berpisah Ada riwayat 250 Ada riwayat 300 Macem-macem lah Sampai akhirnya Nabi Adam Teringatkan Teringat dengan satu kalimat Yang dia baca di pintu surga Nama Muhammad Dia angkat kedua tangannya Kemudian dia berdoa Ya Allah ya Robb Demi kemuliaan nama Muhammad Yang termaktub di pintu surga Tolong Pertemukan aku Dengan istriku Siti Hawa Doanya Nabi Adam Langsung diijabah oleh Allah Adam Selamat SMS Anda diterima Setelah 300 tahun Yang menjadi pertanyaan adalah Allah kaget dengan jawaban Adam Allah kemudian bertanya kepada Adam Yang perlu Anda ingat Allah bertanya bukan karena Allah gak tahu Karena Allah gak tahu Allah hanya ngetes Adam Dari mana kamu tahu nama Muhammad Apa jawaban Nabi Adam Ya Robb Lama kolaktani Wahai Tuhan Ketika engkau menciptakan aku Fanafaktafihir ruh Kemudian kau meniupkan ruh Kedalam jasadku Kenapa Bu? Kaget 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 Jantung Ketika engkau menciptakan aku Ya Allah Fanafaktafihir ruh Kemudian kau meniupkan ruh Kedalam jasadku Warofa Turoksi Kemudian aku mendangakkan Kepalaku Mendangakkan Bahasa Indonesia Apa Pak? Apa Anda? Kok mendongak Apa mendongak Apa Pak? Kalau menengadakan Ini Ini kok menengadakan Sok tahu Apa ya Mendongakkan Kulau ini ngomong Jawa Di Indonesia Kagok Soalnya banyak bahasa Jawa Yang merasa bahasa Indonesia Contoh Nguyuh Anyang Anyangan Apa bahasa Indonesia Apa? Apa? Masa Kencing tawar-menawar Nguyuh Anyang Anyangan Bahasa Indonesia Adalah Kencing Mak Cerit Mak Cerit Warofa 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 Turoksi Kemudian aku Mengangkat Kepalaku Di pintu surga Tertulis Nama Muhammad Bersanding Surga Maka Maka kalau orang Kali bawang Menjauhi Masjid Denger Adan Tidak mau Kemajid Berarti Menjauhi Surga Tidak Dalil Atas Diadakannya Perayaan Al-Iktifal Lilmaulidin Nabi Jawaban Saya Sederhana Untuk Mencintaimu Saja Aku Tanpa Dalil Masa Untuk Mencintai Nabi Harus Mencari Dalil Untuk Mencintaimu Saja Aku Tanpa Alasan Kenapa Mencintai Nabi Harus Cari Cari Alasan Coba Kalau Saya Dibilang Capek Saya Capek Mungkin Saya Tidak Mau Datang Ketempat Pengajian Capek Tapi Kenapa Saya Niatkan Karena Cinta Maka Hari ini Saya Katakan Cintaku Padamu Memang Tidak Seindah Surat Cinta Untuk Setarla Tapi Yakinlah Cintaku Padamu Lillahi Ta'ala Saya Kadang-kadang Kalau Jenuh Saya Mikir Kok Padahal Pak Disitu Ada Perayaan Iktifal Moleh Din Nabi Kalau Dibilang Capek Satu Bulan Saya Harus Menghadiri 120 Lokasi Sehari Empat Lima Kali Belum Lagi Kewajiban Saya Untuk Orasi Kebangsaan Yang Dimerintahkan Oleh Presiden Jokowi Ke Kampus Dan Sekolah Perhari Yang Minta Jadwal Ngaji Bisa 500 Permintaan Itu Kalau Satu Bulan Bisa 15 Ribu Umpomo Tak Catet Kabe Permintaan Sebulan 15 Tahun Keba Pertanyaannya Aku Kelone Kapan Kan aku Jadi Ingin Kan Yang Ngomah Kerotoku Nganggur Apa Keroto Pak Manu Manu Is Nur Salim Maka Saya Bilang Bapak Ibu Hidup Itu Pilihan Apa Yang Membuat Kamu Tersenyum Pertahankan Apa Yang Membuat Kamu Bersedih Tinggalkan Delok Senyum Enjenengan Semangat Enjenengan Itu Yang Menjadikan Alasan Saya Untuk Bertahan Pak Laku Laki Egois Saya Dapat Amanan Dari Habib Blutfiq Ngurusi Pengajian Teman-teman Artis Anak-anak Di media Sosial Media Masa Supaya Tidak Terkontaminasi Dengan Paham-paham Wahabi Makanya Saya Besok Ini Di Jakarta Banyak Acara TV Saya Egois Saya Cukup Pengajian Di TV Ngurusi Undangan Pejabat Teman-teman Artis Urib Nyaman Tapi Mohon Maaf Ketika Melihat Semangat Orang-orang Desa Subhanallah Duduk Tanpa Tikar Little Bonsir Itu yang Membuat Saya Senang Untuk Hadir Maka Apa Apa yang Kita Cari Dari Peringatan Maulid Ini Coba Anda Baca Dalam Albar Janji Bagaimana Kemudian Nabi Muhammad Digambarkan Apa Wakan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Akmalun Nas Manusia Yang Paling Sempurna Holkon Wahulukon Fisik Dan Akhlak Bahkan Hanya Dengan Nama Muhammad Kita Dinal 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 Husna Bihur Madihim Wa Amid Nafi Torikotihim Wa Mu'afatim Minal Coba Robi Robi Fangfana Robi Fangfana Bibarkatihim Wah Dinal Dinal Husna Wahdinal Husna Bihur Madihim Wa Amid Nafi Wa Amid Nafi Torikotihim Wa Mu'afatim Wa Mu'afatim Minal Fitani Caka Nampak Kandani Ojo Nanti Kailangan Berjanjin Ojo Nanti Kailangan Dibaan Kui Penting Kui Tradisi Yang Dilestarikan Oleh Orang Nahdotul Ulama Mela Boca-boca Bancer Dijalul Ansar Begitu Acara Tolong Dibaca Albar Janjin Nanti Boca-boca Nama Soalnya Ngerti Soalnya Apa Oratau Di Woco Solawat Iku Nyuwan Sebu Jenengan Moco Albar Janji Maka Orijil Huruf Mboten Pas Tajwite Salah Ditompo Selama Ada Mahabah Dengan Kanjeng Nabi Dan Jenengan Moco Atiril Mboten Pas Seh Or Apap Waktirillahumma Qabrahul Karim Bi Arfin Sadiyim Min Salati Wat Tasalim Allahumma Salli Wasallim Wabarik Salli Wala Alih Sing Moco Jening Musa Paham Mane Bro Dawud Dawud Wuh Medeni Dawud Bodi Rambu Ati Romeo Semoga Dawud Masuk Surga Pertama Kali Insyaallah Budal Bar Maghrib Ini Bar Maghrib Dawud Mudar Or Apa Surga Ya Dawud Supaya Paling Ngomah Kata Eprema Keprok Bojomu Nangis Alah Kalau Jangankan Dawud Pak Dan Ramil Gila Hela Kantor Gala Neng Ngomah Katamu Bojomu Mbak Ternan Yondan Orana Cerita Wang Lanang Menang Wang Wedo Wang Wedo Yang Kemah Terlalu Banyak Mengingat Laki 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 Terlalu Cepat Melupakan Iya maka ada istilah lalih rupanya kelingan rasanya orang lanang nih pak, laneng jobo, macan mulih jadi kucing mbok kumisik kandilnya kaya gini, halah ya dantap, mawut kaya dantap akwe hoho orang laneng kaya bansir kini ngdalan kaya melang, ngomah ya mprit orang laneng kakandani nih, perempuan itu kalo disakiti gak pernah lupa kalo menyakiti gak pernah ingat, itulah perempuan pak oh pemennya orang wedok jilbape ireng, bah, parah yang jilbape hijau insyaallah, luweh parah dan jangan pernah macem-macem dengan perempuan di indonesia akhir-akhir ini banyak kasus, pasti awal mulanya dari perempuan seorang tentara ngongkon wong mateni bujone ditembak jeningnya siapa Andan? eh? muslimin tentara kok, jeningnya muslimin seneng karo purel ndalah purelnya wong 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 nasoboh ya Allah bujone arap dipateni ngongkon wong, bayar rong ngatus juta ndalah bujone ampuh ditembak pengpindu yora mati diombeni racun yora mati akhirnya apa? Kok bisa muslimin? Oh ya, pom, sa Indonesia. Mati nih bunuh diri. Awalnya apa-apa? Wong wedok. Itulah kenapa kalimat nafsu pasti dimulai banyak diawali dengan hawa. Hawa, nafsu. Soalnya sehingga emosi lah nafsu. Wih, hawa. Kok ketiga tuh? Banyak kasus di dunia itu muncul karena perempuan, Pak. Nabi Adam. Ayo, mergok, hawa. Muslimin, mergok, hawa. Sambo, hawa. Mergok, wang wedok. Milo hati-hati, wang lanang. Lak pengen randui masalah karu wang wedok. Ingat. Istri yang baik itu istri yang siap diajak menderita oleh suaminya. Betul? Tapi ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Kalau anda bertanya sama saya, Womendawad akan ragu. Gus, nopo rumah tangga kau rumit? Iya, rumah tangga itu pasti rumit. Kenapa? Karena kalau sederhana namanya rumah makan. Tapi pelayan rumah makan padang itu wangnya suabar-sabar loh. Jajal jeniskan masuk takon ke rumah. Mas, punya otak. Tidak marah dia. Tidak marah dia. Gak, kalau pas ada sekirian. Tidak marah, tapi ya. Jajal dawad ke perundase ya, wot ya. Cukurmu isi ngapik diri, wot. Mak cukurmu separuh pun bayaranmu separuh tau, wot. Gak-gak singisar ya bentuknya ngunungkwi, wot. Kopi ini dawe diombedi sih. Bismillah. Ya Allah, sangit deh. Pahit, sangit. kalau kopi panas dan harus segera diminum jangan pernah kamu sesali kopimu dingin kenapa? karena ketika hangat tidak pernah kau hargai maka perempuan belajarlah dari kopi kau belajarlah dari kopi kopi tetap menjadi hitam dan pahit tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai orang kaya raimu aku yang dilok raini orang itu kadang-kadang aku mikir kaya raya pake jokarambol podok-podok kebak wadae Daud ini modiar ini berdiamuk bojone ayo kulajing babar babakan maulid nabi selawatan rin ayo apa stasiun balapan oh ini stasiun balapan kota solo yang tidak dikenangan kaya kaya asu ke loot hahaha hehehe hancur hancur ngeresaknya lagun apa? Jokor Tingkit dimana-mana favoritnya Jokor Tingkit apa Jambu Alas? Jambu Alas ning tengah sawah woi lima sing mateng loro ayo ngaji sareng kusmirtah sing isi rondondang untuk buju hamil sobat buju nih? Dawud leh ayo juga tinggir tapi aja weh sing cegel piano melodinya tak wai tambah drum karo kendang orang kok ngunduk-ngunduk orang eno melodinya tak sangonirung sangonirung sampun aku durung loh kok ngunduk-ngunduk ayo selawatan sing bengoknya paling bantut atau ngakil utangnya lunas amin sing orang bengok mulih mateng amin anak urung kan aku siap-siap tes vokal dulu leh tes vokal dulu leh tulan ning sawatus ning kali kayu nongko di gawe lemari kusmirtah gagah lan sregep ngaji okeh rondo sing jaluti tapi kusmirtah ora orawani matamu orasudi orang anu pak lorah ray di lorai halo rarai if you are kemampuan hai 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 Ning langit paling malaikatnya bengok buka didik jah Hai peta Hai Nen dan ngajar GNKRI cukup dengan salawatan dan Nah ibu-ibu kayak yuk beto Buah belimbing Buah pisang Rainy glowing kakinya Belang-belang Buah belimbing di atas Kedek, rainy glowing Tungkai Wis tuwe tuwe tetap Kemenye Sing dirawat kira mau ngerai Tungkai ya dirawat Rainy wow Tungkai weh Bujumu sing diut Kunti buju but Dwe yuk rupa kayak ngune yuk payu Nah bapak ibu rohim akumullah Kalau kemudian Allah mengatakan dalam Al-Quran Lakotkana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah Uswah sing api Kenapa kita harus mencontoh nabi Kalau kan takkan ingatin pak Gus Napa kia ini ku kududu di contoh Ora Kia ini ku raku kudu di contoh Soalnya napa Tugas kanjeng nabi ini ku ngajak umat nyonto kanjeng nabi Tugas kulau ini ku ngajak njenengan nyonto kanjeng nabi Orang kok njenengan nyonto ku loh Lan jenengan nyonto aku abut loh Pemana Dawud Melu-melu gue sementang ngajinin lokalisasi Dipastikan Dawud mau masuk Gak mau pulang Imane kuat imroni Saya dulu mengambil manhaj itu pak Soalnya kulau ngerti Orang no sing jiko Padahal ono dalil Kula syaiin idha kasuro rohuso illal adaba Segala suatu itu kalau jumlahnya banyak Pasti murah kecuali adab Kalau adab semakin banyak semakin mahal Tapi kalau segala suatu semakin banyak semakin murah Contoh nopo saniki BBM mahal Mungkin jumlahnya cuman sedikit Mila wang kali bawang nyuan sewu BBM mahal gak ada masalah Ojo kaget jenenganya BBM Bula balimundak Orang popo Dungone ojo njaluk BBM murah Tapi ya Allah pintan mawan regane mugamugamuk Kulo kuat tuku Aku gagah Wengi ono BBM mudak Bengok Ono BLT meneng Cangkemmu Cangkemmu Iya pak dan amir ya Ono BLT meneng BLT Bantuan langsung telas BLT untuk orang miskin Semua orang ngaku miskin BLT untuk UMKM Semua orang ngaku pengusaha kecil Besok akan ada lagi BLT untuk orang gila Pertanyaan saya Apakah orang dembel Ngaku-ngaku gila Siapa dia? Dawud Tolong anak-anak youtube Nanti bikin judul pengajiannya Preman Dawud Ikut pengajian Wah Mas tinggal yang nonton Menglontek Begengge Segala sesuatu itu pak Kalau jumlahnya banyak Mesti murah Kecuali ada Maka pak lurah Bapak ibu adik-adik cabancer Kue lah pengen Dadi larang gampang Dadi ya Sing titik Barang niku yang titik Berarti barang longko Yang longko Antik Yang antik regane Larang Kiai niku Katah Sing nguris lontek Jarang Sinten Gus Miftah Berarti Gus Miftah Kiai Kiai antik Kok lontek Bosok Dawud Kok mbalik ini lontek Mbalik ini ngantik Momet Gak asyik Kudune Kiai Sing nguris lontek Jarang Sopo Gus Miftah Berarti Gusna Kiai Jarang Kok malah Kiai Lontek Berarti Gus Miftah Kiai jarang Yang jarang berarti Gus Miftah Antik Yang nanti regane Larang Bedoan yang kali bawang Murah Dinyang Kan aku jadi malu Nah Kiai ini kok Jangan Contoh Neng dare Adawa Kiai Supaya Nyontoh Kanjeng Nabi Umpam Awai Dewi Nyontoh Kanjeng Nabi Full Mohon Boten Sakit kok Ayo Yang 25 tahun Yang 25 tahun ke atas Belum menikah Kue lak kudu podok Karo kanjeng Nabi Berarti umur Selawe tahun Kue kudu Wes Rabi Lak pitulikur tahun Kue rung Rabi Berarti Bitah dola Latur Mesake Soalnya Orak podok Karo kanjeng Nabi Meneh Lak pingin podok Karo kanjeng Nabi Kanjeng Nabi usia 25 tahun Menikah Dengan seorang Janda umur 40 tahun Tapi yang perlu Anda ingat adalah Siti Khotijah Memang umurnya 40 tahun Tapi model Wonge Strukturnya Seperti orang 20 tahun Jajah lak Rondo kali bawang Patang 10 tahun STNK Setengah tuoneng Kewer-kewer Lak Siti Khotijah Bener Usianya 40 tahun Tapi Allah Takdirkan Siti Khotijah Nyuwon Sewu Dalam semua hal Seperti Anak usia 20 tahun Milo Siti Khotijah Senajantok Patang 10 tahun Wahyune Orang Alisim Nyuwon Sewu Buntut Kalo jengking Iru nge Bongkok Semende Untune Mijitimon Tiang kali bawang Yopodo Untune Mijitimon Ning Timun Suri Timun Tua Terodok Bosok Kuning Kuning Usia Patang 10 tahun Kaya Boca Rang 10 tahun Kaya Gadis Rang 10 tahun Jajal Ibu Rondo Kali Bawang Patang Pulau Daun Dijamin Tungka Meletek Meletek Jajal Bawang Tidak Tidak Kudu Podo Maka Hari ini Kalo ada orang Bila Pak Kita harus Sama Dengan Kanjing Nabi Nabi Laku Sopo Tidak Lihatlah Jari Saya Jangan Lihat Cincin Saya Pamer Matamu Cobot Kan aku Malu Muga-muga Carrie Tangguh Meneh Pengajian Amplopi Tipis Kelangan Cincin Terang Ngajar Muga-muga Carrie Ya Allah Bapaknya Pecine N.O Sehingga Pecine N.O Tak Dengar Kimelebusur Kau Pecine Enak Temen Coba Lihat Dalam Empat Kategori Yang Pertama Muhammad Nabi Muhammad Seidina Muhammad Sebagai Orang Arab Yang Kedua Nabi Muhammad Sebagai Manusia Biasa Aku Manusia Biasa Seperti Kalian Yang Ketiga Nabi Muhammad Yang Terkait Dengan Nabi Dan Rasul Kemudian Yang Keempat Nabi Muhammad Dengan Ibadah Murni Kita akan Petakan Dalam Empat Kategori Sebagai Mana Termaktub Dalam Kitab Tafsir Al Misbah Kalangan Profesor Dokter Kuraisyab Satu Sebagai Orang Arab Sebagai Orang Arab Kanjeng Nabi Berpakaian Menggunakan Jubah Pertanyaan Saya Apakah Orang Kalibawang Harus Sama Persis Dengan Nabi Menggunakan Jubah Jawabannya Tidak Jubah Bisa 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 Dikategorikan Sunnah Juga Bisa Dikategorikan Budaya Kenapa Dikatakan Budaya Karena Tradisi Jubah Sudah Ada Sejak Sebelum Nabi Maka Dulu Abu Jal Abu Lab Abu Gosok Sudah Menggunakan Jubah Kenapa Kemudian Bisa Dikategorikan Sunnah Karena Walaupun Itu Tradisi Kanjeng Nabi Dalam Kesaharian Juga Menggunakan Jubah Maka Jubah Juga Bisa Dikategorikan Sunnah Karena Yang Namanya Sunnah Itu Adalah Perkataan Perbuatan Dan Ketetapan Maka Nabi Pekerjaan Menggolak Degan Menggolak Kambil Kok Nganggu Jubah Pelulu E'i Sonambah Loro Apa Mere Sehing Munggah Dawud Belulu E'i Reng Ong Pekerjaan Narik Becak Ngalun Ngalun Sapuran Kok Isonya Nganggu Jubah Narik Rem Isau Salah Becak Rem Neng Dile Neng Isau Sadel Gue Nganggu Jubah Mau Tarik Mandek Mandek Salah Ditarik Kayak Ada Copet Tengkota Jogja Ada Ngarep Numpak Bis Kota Numpak Bis Kota Nganggu Jubah Copet Wedo Sakune Dirogoh Ternyata Dua Wob Banget Wah Sing Dicekel Bedo Akhirnya Copet Keweden Arab Dicolke Malah Sing Dicopet Bengok Ente Lepas Anateria Aku Ngerti Paling Jaluk Kota Infak Ya Ngera Aku Ngerapal Karo Gayamu Oh Hasil Serban Hasil Serban Pembangunan Mejit Pembangunan Gedung MWC Kecamatan Kalibawang 11 Rijuta 321 Ribu Nanti Dulu Saya mau tanya Sing Infak Sewu Sopo Kok 21 Ribu Kebuah Ngeten Kemudian Dawud Masuk Pengajian Delok Kiri Viral Sewu Delok Munyok Kebun Binatang Sangun Satu Sewu Berarti Larang Kirain Apa Munyok Jangan Lu Yang Ngajian Kirain Apa Munyok Ayo Ngomong Ngonyok Tak ajar Dating Sebagai Orang Arab Kanjing Nabi Menggunakan Jubah Masuk Indonesia Masuk Kalibawang Boleh Menggunakan Sarung Sarung Bapak Sarung Bate Nop Kakean Polah Begitu Masuk Indonesia Gajah Duduk Sarung Yang paling Jujur Buka Sarung Muncul Belah Lainya Begitu Melebih Indonesia Dari 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 Baju Muslim Kulurung Tau Tumun Sejak Kapan Baju Dari Baju Muslim Bahasa Lain Baju Koko Berarti Baju Cino Baju Gos Gos Koko Oleh Nganggu Jas Lurah Oleh Nganggu Kaos Oleh Nganggu Baju Koyok Kulo Oleh Nganggu Koyok Kulong Koyok 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 Apa Koyok Bu Sing Tanggu Niki Jenengin Apa Kulot Mbah Munga Masuk Koyok Kulotan Gile Masuk Canggu Sing Tanggu Niki Jenengin Apa Malah Kulot Gile Apa Kulotan 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 Niki Jenengin Tok Rung Kato Saru Jangan Dilihat Kainnya Lihat Isinya Ada penelitian di rumah sakit Yogyakarta Laki-laki yang perutnya besar biasanya Manue Cile Gusmi paki loh Berarti Manue Kancing Nabi ngangguk imamah Awed sunah ngangguk imamah Yorah popo Ngangguk songkok kayak bapak ini yorah popo Nyuan sewa Kang Nur Salim Ini jenisnya songkok Islam Atau songkok nasional Berarti orang Kristen oleh Ngangguk songkok Apakah orang Islam harus pakai songkok? Tidak Berarti yang salah Gusmi tak ngangguk belangkon Boleh Salahnya dimana? Saya dulu tahun 2006 Pakai belangkon pertama kali diprotes Kayaknya kok belangkonan Lah urusannya apa? Aku tuh belangkon ya duit-duitku dewe Sing tak wadah ya ndas-ndasku dewe Nyatanya Belangkon dengan belangkon aku bisa nyumbang Gerakan santri asuh di Jawa Timur Saya lelang belangkon Terjual 200 juta Belum seberapa Muktamar NO di Lampung Saya jual belangkon Saya buat 90 ribu Saya pakai 10 tahun Saya lelang Saya sumbangkan ke Muktamar NO Lagu berapa? 900 juta Belangkon Belangkone sang yang 100 juta bro Piesarung Apa ini? Apa ini? Apa ini? Ini Saya tidak 100 juta pak Ini kosong matamu Saya untuk menian Saya akan berapa Saya masih ingin Benarku berapa Seperti saya berapa Saya ketika saya berapa Saya berapa Saya berapa Saya bisa berapa Rama Akhirnya belakon kulau di Jaluk Tal Di Womba Ambung Kecuna goblok aku Kulau ini aku gak goblankon Supaya kita gak kehilangan budaya kita Pertanyaannya adalah Kenapa Nabi Muhammad mencintai budaya Arab Ya karena Nabi Muhammad orang Arab Ngapa saya mencintai budaya Jawa Karena saya lahir dan besar Di tanah Jawa Gak ada yang salah Boleh-boleh saja Maka jenengkan kudu bisa membedakan Mana agama mana budaya Perintah nutup aurot niku Agama Caranya nutup budaya Ayo saya kilatian pengwidok wong Lanang Aurotnya wong Lanang ini ngendiwai Baina surroti warruk bati Antara dengkolan wudel Berarti nyuan sewu Umpa mempak lurah Mangkat ngaji mong sarung Ngantok orang yang gobaju Sah no pembaden Sah jajalan Ayo Paling ngomong Tapi sah pak lurah Kan jeneng nabi niku nate kok Nganggu sarung siji Dililitkan ke lehernya Di tali Selama aurotnya tertutup Maafimu silah Gak ada masalah Tapi yang perlu anda ingat adalah Islam Tidak hanya mengajarkan etika Tapi juga estetika Keindahan Jadi nyuan sewu Lawang Lanangnya simpel Milo Lalu di delok wong wedok Rawang Lanang Dawud Kalau ibu-ibu Beda Lawang paling membaju siji Katok siji Kopea siji Malah mungkin rasim pakan Kan manuknya jilid Adembahmu Jajalan wong wedok Ya Allah Pengajian jam telu Jam 10 isu Dandan Wong wedok Dilawan halis Kita Dua woyah Lukisan Rai kita Roto Wedaan Irung kita Mancung Suntian Bibir kita Alus Fileran Untuk kita Rapi Kawatan Bodi kita Dua Sandal Cincitan Susu kita Gede Ganjelan Malah 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 Bengkak Bengkak Wong Lanang Tuka Ngapu Sisi Ngapu Sisi Raimu Mulai kita Bantai Perempuan Lanjutkan Emangnya ada Kriteria Suami Jahat Oh ada Siapa itu Suami Jahat Suami Yang mampu Beli Rokok Untuk dirinya Tetapi Tidak Mampu Beli Skincare Untuk Istrinya Maka Ingat Para Suami Di Balik Wajah Istri Yang Glowing Ada Suami Yang Golong Koming Sebagai Orang Arab Awai Dwi Orang Kudu Podol Melucu Dan Ono Gerakan Polisi Cinta Sunah Tidak Tidak Baju Polisi Diga Baju Jubah Keblinger Rute Kue Tidak Kalau Ini Bahas Pak Amat Doviri Tidak Polisi Dumanut Aturan orang popoli, pangkatmu rendah tapi selamat, daripada jenderal dipecat iya orang kurang aja orang ini kan di anak di konco kapores anaknya mangkat sekolah di laki pak aduh konco-konco ini sambu, sambu, sambu orang KB polisi kelakuan kaya sambu saya elek-elek polisi penting nih, jajah ini kali bawang sebulan tanpa polisi mesti okeh wong kemalingan, okeh perawan meteng, tak kandang ini siapa tersangka nih? Dawud ini lebih-lebih, polisi ini penting orang ngawur nyatanya, gue cinta pengajian sanggon-gon, suatu tepat waktu merganti kawal karo polisi malah saya kawal bancer, malah mumet kaya ini menggok nengdi, bancer ini menggok nengdi tapi TNI, polisi, bancer aku tetap menjagokan bancer tapi ya TNI, polisi, SKNKB yang lebih bank, nge-utang bancer, orang-orang yang nge-utang soalnya apa? orang satu bawa tangan soalnya apa? SKMURA PAYU jajal payu tapi aku yakin saya soalnya gue simpan melebih surga yang awal bancer karena bancer tugasnya survei lokasi saat turunnya dia melebih surga surga ini survei kalau bancer surga ini siap dia ini melebih bancer ini metu meneng budaya ini rakudu podok karo kanjeng nabi la uang wedo aurotik kabeh bu kecuali muka dan dua telapak tangan milono powok sholat raine ora ditutup lah berkaitan karo cadar niku ano seh ngomong sunah ano seh ngomong ora sunah masuk kulam laku-laku kali bujuk kulam nge-nggok cadar bujuk kulam dinyek bujuk nge-ngkira cadaran ya tak jauh ngapa wong rai-raine bujukku dewe ayo lonyuan saya yukwe nganggok cadar yuk karep mu ora yuk karep mu rai-raine dewe soalnya ke macem-macem to wong nganggok masker terus kaya kadar malah tanggokulam bentuknya nganggok masker tak pikir pedih corona mboten merongos jadilah wong wedo ini kok auratik kabeh mbong nge-ngkir miku badannya itu nge-ngkir lebih membahayakan perempuan mbong nge-ngkir ditutup kabeh ngunungkan aja sama aku protes walah islam diskriminasi mbak auratik wong lanang karo mwedok podo aku ya gelem aku ya ngona toh ayo laksa iki auratik wong wedok dipadak ke wong lanang ngerileh antara wudl dan dengkul ayo berarti wong wedok mbong sarung tok aku kan suka kok datang jaluk podo itu beda kok salah hati loh beda wong wedok katakan lanjeningan sujud tangannya mbegar nopo nutup nutup lak wong lanang ngerodok dibuka titik wong wedok nutup nopo wedok nutup soalnya kalei mambu orah-orah jadi biebi auratik wong lanang karo wong wedok beda nomor loro nabi muhammad sebagai manusia biasa al quran mengatakan anabasyarumislukum aku manusia seperti kamu tegesi nomor sebagai manusia biasa kan jengna binggi gada hobi hobi ini apa pak salah si jini kan jengna bingiku paling remen dahar daging mendo makanya habib lutfi sudah usia 77 tahun tetap dahar daging mendo karena pengen nyonto kan jengna bing yang perlu anda tahu kan jengna bing itu makan daging kambing yang dipilih apa kaki depan bagian kanan ternyata setelah dicek oleh dokter paling rendah kolesterol pertanyaan saya apakah wongkali bawangku dumelu-melu kan jenabi makan daging kambing hurrah awakmu setruk darah tinggi kok mangan wadus dijamin bablas milora kudu mangan daging wadus dan ingat daging kambing tidak punya efek samping tapi efek depan tidak paham kanjeng nabi daging mendo kita tidak harus awakmu setruk daging medus bablas kanjeng nabi kaki depan bagian kanan awakmu diundang aku rasa gaya mau darsati bagian kanan apa orang kebuk canggamu milonyuan saya kaya daharan mawon itu kan hukumnya bisa berubah contoh empeng empeng ini hukumin apa di pangan mubah untuk mawon oleh halal kok tapi bisa menjadi haram bagi siapa wong duwe penyakit asam urat wong duwe hukumin haram podok kalau rokok rokok ini wong hukumin apa makroh tapi bisa menjadi haram kapan kalau dirokok oleh orang yang punya penyakit jantung membahayakan dirokok oleh ibu-ibu yang hamil membahayakan janinnya alhamdulillah bapak kulo saat nikiman mandek mpian ku bapak kulo ngerokok ya Allah jan koyok kenal pot akhirnya kulo jengkel kulo gawake buku bahaya merokok bapak kulo langsung berhenti membaca kulo kulo kacilik ngantos hari ini gak pernah merokok mungkin jarang kiai eno yang merokok salah jeniku kulo karena saya punya keyakinan orang yang merokok tidak bisa tua kenapa karena masih muda sudah mati langsung dipateni orang merokok itu ditakuti maling sama anjing kenapa karena batuknya gak pernah berhenti ibu-ibu kalau cari suami untuk anaknya seneng segerokok gak pembaden gus miftah ngerokok ya karepmu ora ya karepmu mergok cangkem cangkem dewe orang yang merokok di dalil pak ini amadul udud ba'dad daharu santri kulo ini ku rata-rata merokok lapuci bujan yang mencet medeni sehingga siapa wangi bermangan orang merokok pada karo wangi sehingga racewa kurang aja anti rokok ini pulau ini ku membuatnya ngerokok mergok menghindari tomak al-ali mu'idah tomak alayakul hak senajantok tomak rabasal bisa ngomong bener soalnya kia ini ngerokok ada jamaah harapnya soan jamaah mikir masok soan kia orang orang go rokok turkiya ini biasanya yo ngarep ngarep mosowong kali bawang teko orang go rokok milo gosmip tak orang tahu rokok mentahan wai eh selawat 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 masih dua satu orang Arab dua manusia biasa masih dua lagi akan kita sampaikan tahun depan ayo selawat ayo tenanan kerja tenanan nanti vokalisya ini vokalisya lah vokalisya lanang ayo selawat yuk ditinggal Rabi versi selawat yuk gue ngetur ke canggam gue salah kiepuk hati kurasane lorong nyawang konco adoh karo agomo dengan dengan lo blok randu eto tak kromo korane radi waco solat yor ditinggal no selawat selamat roh bibil mustafa balik makasidana wafir lana mamadong ya wasial huwal kuladim turja safa atu likul li hauli minan ahwali mukta minan minan samin mba nesimun ini mau dramai tau itu 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 oke dilanjut jauh joget katel ini ini joget apa iki wis dalami kudu bisa kehilangan restan kutu kuat hatiku kutu kuat batinku senajan nyeksotrisnoku sholawat iya roh pibil wadho birlana mamadho ya wasial huwal berjasa fahatul ikholi haliminal ahwali muqtad inilah sulawat yang diri oleh ledek munyul luara watanggur ingin joget apa kesurupan ya Allah alhamdulillah surga niku gambarannya nikmat nikmat niku gambarannya bunga bunga niku simbolnya ngguyu ngerokan niku sikso sikso niku lorok kimboleh sedih milo lakteng donyon jenengan wis sikso ngerasake seneng muga muga sikso neng akhirat ya itu surga ayo saya kita takon bapak bapak bojomu neng omah oke nguyuni apa merengute aleh merengut lah oke merengute berarti rumah tanggamu kaya surga apa kaya neraka milo seneng-seneng niku angsal sing penting boten maksiat susah niku hukumnya haram susah ki haram soalnya apa latakhof wa latahzan ojo wadi ojo susah lanjen niku susah seolah-olah ngelalek ki rahmat di gusti Allah milo seneng waiser seneng jantung kini ngomah rande duit orang apa apa orang rande duit nilalah tonggone mati mangan eno dilawan ilo nganti daud rupanya kaya besek cah youtube due judul lanyar solawatan ditinggal rabi gusmi pita diringi ledek munyong lorong niki waw lah masih banyak yang lain makanya wan saibu sing ini sepaling penting sing lorong klo terangki dua mulai nih sing paling penting nih jeningan tau bapak ibu kenapa nabi muhammad jadi wang gede merga okeh musuhi pak lorah di lorong orang nabi gede kecuali musuhi ya gede nabi musa ngapa kita gede merga dimusuhi karo firon nabi ibrahim ngapa kita gede merga dimusuhi karo raja namrud jadi musuhi ki babak imbang umpamani pak lorah dimusuhi tukang beca orangnya tak gede lorah musuhan karo dawud jadi lah kayak gosmiftan itu nyewon saibu tidak tidak dimusuhi ceramahnya gereja dimusuhi wayang dimusuhi ayo harapnya apa weh ngomong rendang dimusuhi orang apa soalnya wang gede ini ku musuhi mesti gede lah pengen dati wang gede ujiannya ya gede lah kanjeng nabi ini ku nyewon saibu tadi piantun sing ageng lan luhur soalnya okeh wang gede sing musuhi kanjeng nabi raja-raja gubernur presiden jaman nabi kata sing musuhi nabi muhammad lah milo lah jenengan dadi wang cilek kok tau gak ini kadang-kadang merengut karo jenengan ya lumrah mong si ji pesanku loh urib mu aja mau banding-banding ke karo kanjeng nabi contoh aku rapapa dimusuhi tanggaku wang kanjeng nabi ya dimusuhi kuih salah lah kanjeng nabi dimusuhi kanjeng nabi mesti bener musuhi mesti salah lah jenengan dimusuhi jenengan iso bener jenengan iso salah jadi aja mau padak ke karo kanjeng nabi kok yang ini kok di banding-banding ke pada gondrongnya karo si dawud tapi lah yang ganteng aku tau gondrongnya kayak buntut jaran kok kulaki paling ngeraseneng pak aku rapapa divitnah wang kanjeng nabi ya divitnah beda lih sing mitnah kanjeng nabi ini mesti salah sing mitnah awak muurung tentu salah jadi kita cari perbandingannya itu terlalu adoh umpamane awak mu ditakmir majid wah rapapa ku disengiti karo jamaah kanjeng nabi disengiti karo penderai kuya salah lah takmir iki umpamane imam majid kini majid apa jenengin ini? alburhan mushollah alburhan lah kanjeng nabi disengiti karo wong wong sing nyengitim ini salah tapi lah imame majid alburkan disengiti karo jamaah sing kudu dievaluasi mboten namung jamaah tapi juga imame umpamane lak ngimami terlalu dowo wih jeringi imam yang tidak peka yang tidak fasih fasih itu artinya dua pak jelas bacaannya atau yang kedua nyambung karo karepe jamaah ngerti bar ngisa ono pengajian lak ngimami yorau saswe suwe ini ku jeningi fasih lak ngerti bar ngisa ono pengajian umpamane bar fatih kah yasin yobajingan kesewen imam terbaik adalah imam yang mengerti apa yang menjadi kemauan jamaahnya walaupun rakabe kudu di not imam ya kudu ngerti karope makmum makmum ya kudu pengertian karo imam rungan alim anser ya pada anser banser itu istimewa izinkan ayah izinkan ibu relakan dia jadi imamku iya lamba-mba rabi karo banser pus api wow maka bahwa berwakim akum Allah kula suun siji kita harus nyonto kanjeng nabi tapi ojo nanti urip mau banding-banding ke karo kanjeng nabi terlalu wadoh muka-muka kula panjeng dengan sami termasuk yang diperintahkan oleh Allah kul ingkuntum tuhibbunallah fattabiuni kalau kamu mencintai Allah ikuti nabi yuhbibkumullah maka Allah akan mencintaimu amin amin sambun jam setengah pintu pengajian sambun pari purno kalau yakin jenengan dereng surat asar ampun ngantos melu pengajian kelangan ngasari silahir rahmanir rahim allahu wassalli ala sayyidina muhammad wa ala alih sayyidina muhammad walhamdulillahi rabbil alamin allahu marzubna istiqomah allahu marzubna baziada dililmi walrezki walibadah allahu marzubna ziyarotan makka allahu marzubna bi alfi alfi warakah allahu marzubna bi alfi alfi karama allahu marzubna min ahli sunnah wal jamaah allahu marzubna bi khusnil khatimah wanaudh Bicaring sui khatimah Wadghina jenna damal abrar Ya azizu ya ghofar ya rabbal alamin Walhamdulillahi robbil alamin Sedaya masyarakat dembal matunuhun Hadhanallah wa ayyakum ajumain walafuminkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh